Ustadz kandang kalau pusing, terus nerima uang baik gitu, pusing beneran bukan di sisa? Oh, kalau nerima uang, tolong namanya kan. Gak pusing lagi? Nah, pusingnya itu nunggu hari mau di transfer itu pusing. Sama anak, istri itu minta macem-macem, itu gak pusing dulu itu. Harusnya yang pusing orang tuanya, enggak ini anaknya yang pusing. Kok gak endang-endang? Ya, itu seperti itu. Itu sama-sama pusing, jadi pusing itu menganalisa semua. Kemudian pusing, kalau umpaman sebagai imam, ini kok pengeluarannya banyak. Ini saya ajarin lagi, ini Ji. Kalau pengeluaran banyak, dipangkasin satu-satu. Harus di checklist, apa aja yang dikerjain istri itu, di checklist. Umpamanya ini ma'amnya kayaknya banyak, dilihat. Tubuhnya itu besar apa? Kusus. Ini serius ini? Ini serius ini? Perhatikan ya, ini perhatikan. Ini bukan bercanda. Ini serius. Ini rahasia ini. Makan, di checklist semuanya kegiatan. Yang mana mengeluarkan uang, itu di checklist semuanya. Yang makan sehari tiga kali, dikontrak jadi sehari dua kali. Ya, dilihat makan. Kalau makannya sudah cukup, cukup lah. Kalau tiap hari makan asinan Haji Asmuni, asinan aja nggak apa-apa kok. Kenapa nggak apa-apa, umum hidup kok itu. Kalau kita kan bertahun-tahun makan Haji Asmuni ya. Bener. Asinan Haji Asmuni itu. Asinan itu, tiap hari asinan. Dia hidup, Alhamdulillah. Iya. Kita memang mau jadi kambing. Apa lagi? Ya, baru hari-hari kan makannya. Betul. Iya, itu benar. Padahal dulu tunggu itu. Nah, Ustaz, ini nggak makan asinan tiap hari. Aku nggak mati, ya mati aja dulu kamu. Saya nggak mau. Tapi bertahun-tahun akhirnya, oh nggak. Tapi checklist itu juga bahaya juga kadang-kadang. Bagaimana bahaya? Oh, kamu nggak percaya sama aku? Saya nggak tahu nih, tuh. Bahayanya kok aku nggak percaya sama aku? Itu gimana itu? Kan tadi? Checklist. Terus kan? Iya, checklist. Terus lah. Pengeluaran. Pengeluaran, tanya. Saya tanya. Pernah? Kamu tanya. Sama Jeli. Sama pandanannya Jeli. Oke. Ini waktunya kok cepat habis? Loh, kok nggak percaya sama aku? Siapa yang ngomong begitu? Padahal nanya aja Jeli. Apa? Padahal nanya itu apa? Padahal nanya itu sama aja. Aja Merry. Loh, kok jadi ribut? Padahal kan maksud kita itu baik ya. Pengen tahu aja, nggak apa-apa kalau habis gitu loh. Marah. Ya sudah, nggak ditanya lagi. Oh iya. Kadang-kadang begitu terjadi, Pak Ustaz. Jadi mau nguranginnya gimana? Karena akhirnya checklistnya nggak ada. Oh gitu. Ya apa-apa. Ya bablas dah. Akhirnya. Nanti ditanya sedikit. Marah. Kok nggak percaya ya? Udah kamu aja yang bawa. Oh iya harusnya. Oh iya. Kan kita kan sibuk, Pak Ustaz. Kalau sudah gitu ya nggak apa-apa ya. Pasrah. Iya. Sebenarnya itu di checklist. Di checklist dulu apa pengeluaran di mana, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa di ini. Ada seperti itu. Karena bagaimanapun juga juga nggak bisa di aur-auran. Kan begitu ya. Karena kebiasaannya itu kan macam-macam. Ada yang pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ada yang pura-pura nggak denger. Kan. Bisa anjing. Pura-pura nggak denger itu gimana? Ah iya mau ngomong awal nggak denger aku. Gitu. Biasanya yang ini. Saya lupa. Saya lupain. Nah itu tuh gitu. Jangan tanya aku, pusing. Entah dia mana tuh pusingnya. Jadi intinya adalah checklist itu betul di-set semuanya dan mulai dikurang-kurangin satu-satu bagaimanapun caranya harus seperti itu. Karena sama. Dulu saya itu juga sama. Sama maksudnya saya pernah memang kekurangan uang waktu dulu ya waktu dulu. Sehingga saya harus checklist mana dari saya yang harus saya kurangi. Mana untuk istri saya yang biar tidak kelihatan saya nggak punya uang, istri saya saya ajak ngirit. Tapi saya nggak ngomong kalau saya nggak punya uang. Dan Alhamdulillah istri saya mau. Nah yang nggak bisa dikurangin adalah anak sekolah. Iya. Bahkan nggak tetap dikurangin. Tapi Alhamdulillah dari situlah mulai kita mulai faham bahwa oh iya-iya kalau mamanya nggak punya uang itu udah nggak usah cerita sama istri. Kasian kalau denger istri itu kan jadi istri malah pikiran juga. Ya sudah biarin kita sebagai imam yang kita berjuang memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rezeki halal. Nah itu ya memang pada saat itu bukan masalah pusing karena pusing tapi belajar untuk mengurangi mana yang tidak perlu. Nah kalau sudah pusing, nah ini nih pusing nih. Di sini migren di sini, migren di sini, uang-uang terus-terus. Saya ulangin ya ibu-ibu ya perhatikan ya ini rahasia ini. Amalan untuk menghilangkan pusing migren di sebelah kiri, amalannya adalah mohon ampun jika sering apa yang dilihat mata, apa yang didengar, dipikirin suuzon plus jengkel atau marah. Nah itu amalannya berarti harus tobat. Mohon ampun jika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dipikirkan nggak cocok, kemudian jengkel marah walaupun diam. Itu amalannya seperti itu. Nah kemudian doanya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jika pusing saya di sebelah kiri, disebabkan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, tidak cocok dengan keinginan saya, saya jengkel. Khususnya kalau di bawah 45, khususnya dengan sebutkan, ayah boleh sebutkan, ibu boleh ampuni dosa-dosa ku, seperti itu. Dua amalannya mana Pak Ustadz? Nah itu amalan itu amalan, amalan itu kan perbuatan. Amalan itu kan perbuatan. Oh bukan bacaan. Loh kalau bacaan itu namanya bacaan, bukan amalan. Iya. Kalau yang dibaca itu namanya bacaan, bukan amalan. Kalau amalan itu ya perbuatan. Kalau yang diamalkan orang-orang lain, itu bacaan maksudnya. Oh. Jadi itu. Jadi namanya amalan dikerjakan. Taubat itu amalan untuk mohon ampun. Kemudian amalan berikut setelah taubat apa? Belajar untuk yang dilihat, yang didengar, difikirkan, jangan menjadikan jengkel lagi. Yaitu amalan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salam itu amalan itu seperti itu. Sehingga insya Allah, migran sebelah kiri, hilang. Kalau momennya di tengah-tengah, ya tadi itu melamun. Jadi masalah itu dipikirin tiap hari. Walaupun nggak berat-berat, dipikirin aja tiap hari. Nah itu nanti berat di sini. Doa kalau dipikirin tiap hari. Ya Allah, jika sakit kepala di bagian atas tengahku, disebabkan karena melamunku dari pikiran yang, pikiran yang, apapun yang dipikirkan. Jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Doa aja, ya itu amalannya seperti itu. Kemudian jangan diulang lagi. Kalau ada masalah kecil, nggak usah dipikirin. Bisa tanda pertanyaan yang terlihat dari netizen yang kemarin tentang nyeri sakit saat haid. Tapi yang dirasakan adalah palanya pusing. Pusing sampai kayak diikat pada waktu haid. Pada waktu haid. Ya itu kan sama sebenarnya. Haid itu berhubungan dengan peranakan. Entah itu rahimnya khususnya. Atau ovariumnya. Apa namanya, saluran tupa falopinya. Di situ itu kan peranakan. Kalau pada saat dia haid pusing, berarti dia ada persoalan dengan ayahnya atau dengan ibunya yang belum selesai. Dia kalau ingat ayahnya jengkel. Nah, itu nanti kalau pas haid, diingatkan sama Allah. Pusing dia langsung. Oh. Atau dia ingat ibunya jengkel. Atau momennya kan bisa aja. Momennya wanita ini tahu ayahnya selingkuh jengkel. Misalnya. Misal. Seperti ini. Misal. Misal. Ketika yang mamanya itu anaknya Haji C. Maksudnya, dulu Haji C selingkuh anaknya tahu jengkel. Walaupun dia nggak ngomong. Oh. Tapi jengkel. Waktu haid. Anaknya juga berangkutnya ya? Nggak berani kan. Nggak berani. Oh, aja. Oh, iya. Karena itu hanya anaknya tunggu aja berani. Karena anaknya Haji C nggak berani. Orang berkata, uh, aja nggak boleh. Maaf. Bener, bener. Oh, enggak. Bener, loh, ya. Berkataan banyak nggak boleh, ya. Iya, enggak. Habis itu mohon ampun. Kan saya nggak berkataan. Saya akan marah. Nggak, nggak ngomong-ngom kok, deh. Iya, marah lagi. Iya, itu. Jadi janganlah, ya jangan. Pusing, insya Allah, doanya hanya seperti itu. Insya Allah. Dan itu sangat mudah sekali. Selama kita mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa, kita dihadapan Allah Ta'ala. Kalau dosa itu masih segitu-segitu, nggak terlalu besar, insya Allah itu cepat sekali sembuhnya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, mbak dan mas yang nonton acara ini, dosanya kan semakin lama, semakin terkurangi. Ini kan paham. Sudah belajar. Kalau saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, ya itulah. Makanya istilahnya Islam itu bagi orang yang taqwa, orang taqwa itu adalah penjara kalau hidup di dunia. Hidup di dunia itu bagi orang taqwa itu penjara. Jadi, tahu kalau kita banyak salah dan dosa, mohon ampunlah terus-terus. Jadi jangan sampai dosa itu nanti diadu di akhirat dengan amal sholah. Kita merasa amal sholah kita itu besar karena udah sholat, sudah jamaah, sudah ini. Wah, taunya dosanya lebih besar lagi. Ya, selesai. Kalau nanti udah diadu di akhirat, selesai. Padahal tempat untuk mengalami dosa salah satu di dunia ini. Dengan taqwa, dengan kembali jalan Allah. Terus-terus-terus istilahnya seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan. Amin. Ini memanfaat bagi yang lain, ya. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih.